Pertama adalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pelaku ekonomi, kemudian perdagangan antar daerah, perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara, kemudian yang ketiga ada strategi pengembangan ekonomi sektor maritim dan sektor agrikultur, dan yang terakhir adalah redistribusi pendapatan. Oke, berarti kita bahasan pertamanya tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pelaku ekonomi. Oke, di dalamnya terdapat pemanfaatan sumber daya di wilayah desa dan kota, kemudian ada juga tentang peran pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu apa aja? Nah, kita bisa lihat setelah ini. Oke, sebelum masuk ke dalam materinya, ada baiknya kita mengingat-ingat. Kalian masih ingat kan permintaan dalam ekonomi itu pernah dibahas di materi ekonomi kelas 7? Iya benar, jadi permintaan itu yang seperti ini. Kalau kalian menemukan kata-kata yang ibarat seperti logikanya, jika harga barang rendah, maka permintaan akan meningkat. Nah, itu adalah bentuk dari logikanya permintaan. Permintaan itu apa? Permintaan itu adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa, barang atau jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi, kemampuan untuk membeli kita di sini dalam permintaan berasal dari pihak konsumen. Jadi, kita itu sudut pandangnya dari pihak konsumen. Kemudian, faktor-faktornya apa saja yang mempengaruhi permintaan? Ada harga barang, jumlah pendapatan, selera konsumen, dan harga barang lain. Nah, jadi dihubungkan dengan keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Anggaplah ada dua ruang, ruang desa dan ruang kota. Nah, kita lihat permintaannya itu apa saja dari desa maupun kota. Oke, kalau desa mempunyai permintaan yaitu kebutuhan sumber daya manusia, kebutuhan sumber daya manusia, penunjangnya sih lebih ke penunjang. Penunjang ini termasuk seperti pendidikan, kemudian apalagi itu. Lapangan pekerjaan, nah itu ya. Kemudian, kita lihat kalau kota. Perbandingannya kita bandingkan dengan kota. Sedangkan kota membutuhkan hasil sumber daya alam. Ya, berarti kota ini membutuhkan permintaannya itu bentuknya adalah sumber daya alam. Karena memang kota itu kan lingkupnya itu tidak menyeluruh ke bagian-bagian yang berpotensi sumber daya alam. Sebagian besar kota itu memiliki keunggulan yang lain. Contohnya seperti ada penunjang SDA dan lain-lain. Namun, kebutuhan sumber daya alamnya ini dia masih membutuhkan bantuan dari desa. Seperti itu. Jadi, ada pertukaran di sini. Karena dia membutuhkan sumber daya manusia, maka nantinya akan dipenuhi sama kota. Tapi kalau kota membutuhkan sumber daya alam, maka nanti akan dipenuhi oleh kebutuhan yang ada persediaannya dari desa. Seperti itu. Lanjut. Oke, tadi sudah diingat ya. Pokoknya permintaan desa dan kota itu berbeda-beda. Kemudian kita membahas tentang penawaran dalam ekonomi. Diingat-ingat lagi penawaran itu apa? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dapat ditawarkan oleh produsen ke konsumen. Jadi, kita ambil kata-kata ini nih. Produsen ke konsumen, berarti sudut pandangnya dari produsen. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah kemajuan teknologi, biaya produksi, harapan produsen, dan harga barang lain. Dan kita lihat, ini adalah ibaratnya atau logikanya dalam penawaran itu kalau harga barang tinggi, maka penawaran akan meningkat. Semakin harganya tinggi, maka dari pihaknya produsen pasti akan semakin meningkatkan produksinya. Lanjut. Kita hubungkan dengan materi kelas 8, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang, bentuknya dalam penawaran ya, dalam segi penawaran. Nah, kalau di pihak desa, di ruang desa itu, maka apa nih kira-kira? Berarti yang ditawarkan sama desa adalah jenis sumber daya alam. Sedangkan, kita lihat yang sebelah sini, ada yang kota, antar ruang kota. Nah, kota menyediakan apa atau memberikan penawaran apa? Otomatis, sudah tahu ya, jadi memberikan penawaran, salah satunya adalah fasilitas penunjang SDA, lapangan pekerjaan, kemudian pendidikan yang tingkat lanjut, gitu. Tidak hanya pendidikan dasar saja, nah itu. Di situ ada keterkaitan, ada ketergantungan, ada saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.